hidup dulu aja coba main drum dulu saya belum pernah sama sekali? paling iya sama sekali ikut kawan aja paling belum pernah nge-band juga? nge-band pas SMA itu juga sekedar-sekedar aja mah buatin lagu apa? lagu-lagu simple kayak dirgat kemarin simple tapi itu cuma biseng-iseng aja sih coba mainkan dulu aja tapi kalau kalau nama-nama bagian dari drum kayaknya apa sih? ini ini tom-tom ya atau ini ya ini tom-tom ini senar ini heat head simple oke kalau gitu saya mulai dari awal aja ya? iya memang lagi kita 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 pengenalan drum dulu aja nah ini namanya bass drum bass drum itu ukurannya macam-macam tapi yang biasanya standar tapi yang biasanya standar ukurannya 22 inch 22 inch itu dari diameternya 22 inch yang standar ini ini biasanya ukurannya 22 inch yang standar kalau masih beli di ini toko biasanya ukurannya 22 inch tapi yang saya ini 18 18 itu karena saya main jazz terus kemudian lebih gampang buat dibawa kemana-mana lebih kecil nah ini kalau cara meninjak pedal drum pedal ini cara masukinnya dia dia seperti ini oke ini pedal ini ada penjepitnya kita akan jepit itu di di bawah kita akan jepit nah nanti ini dimainkan dengan injek dengan kaki nah ketika nginjek kaki itu kita ada dua cara yaitu disebutnya heel down heel down heel itu tumit heel down tumit yang berada di bawah jadi dia napak gini dan yang bergerak tuh ini nanti saya akan nyatakan seperti ini dan ada yang disebut dengan heel up heel itu tumit tumitnya naik set gitu jadi yang menekan tuh adalah si ujung kaki nanti saya akan coba juga dasar dari menginjek pedal itu itu heel up heel up dengan heel down heel up heel down heel up heel down oke nah sekarang saya akan pasang ini namanya biter 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 ini yang akan mengenai si bus drone nya oke diputer biar keras sudah seperti itu nah kita akan kalau heel down heelnya heel up tumitnya di bawah yang bergerak adalah ini jadi kalau di sini ini seperti ini ini seperti ini ini heel down sepertinya jadi yang bergerak ini nya gitu ini nya nempel ke lantai sementara heel up tumitnya naik jadi dia begini tapi ketika kita memainkan heel up begini kaki kita ujung kaki kita ini tetap harus nempel di pedal nya jadi gak gini dia tetap dia tetap nyentuh gitu sehingga ketika saya mainin misalnya kaki saya tetap tetap berada di pedal nya sementara kalau saya terbang-terbang gitu dia gak akan gak akan sempet karena dia terlalu terlalu jauh jarak yang harus dia ambil agak susah gitu terus kemudian itu bass drum cara menginjak dasar ada heel up dan heel down heel up heel down bedanya antara heel up dengan heel down yang mana sih yang lebih baik dua-duanya sama tinggal kita lebih suka yang mana kalau ada yang lebih suka heel down cuman bedanya antara heel up dengan heel down itu adalah heel up dia menghasilkan power yang lebih keras ketimbang heel down kalau heel up karena dia di atas dia kita bisa ada power dari paha sehingga pukulannya jadi dia lebih keras ketimbang kalau kita heel down dia lebih lembut keras ya lebih keras kalau heel up bedanya cuman di situ gitu loh dan kalau masalah benar salah dua-duanya sama tinggal masalah suka sukaan aja lebih suka yang mana lebih suka heel up lebih suka heel down kalau saya lebih suka heel up karena tidak tahu tidak tahu di saya lebih enak tapi ada orang yang lebih suka heel down seperti itu oke kemudian drum itu biasanya dibagi antara dua mas antara kita nyebutnya sebagai shell pack shell pack itu adalah ini bass drum tom-tom snare dan keluarga cymbal jadi keluarga drum itu terdiri dari si slongsung ini sama si cymbal cymbal ini jadi kalau emas beli drum itu kalau drum yang murah biasanya dia dipaketkan dipaketin drum pasti dapet satu set drum itu pasti udah sama cymbal tapi makin harga drum makin light makin mahal makin mahal makin mahal makin paling mahal dia kalau emas beli malah cuma dapet ininya doang shell pack itu disebutnya ini ini aja gitu loh bahkan kadang snare-nya juga gak dapet snare-nya gak dapet ini stand namanya stand stand buat 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 naro snare stand snare stand buat pasang tom kadang seringkali malah gak dapet kalau drum-drum yang mahal gitu cuma shell pack-nya aja tom-tom sama bass drum nah ini snare bahkan ini stand-nya seringkali gak dapet gitu buat naro si ini dia harus beli lagi gitu kadang seringkali seperti itu ee jadi kita bisa pisahkan drum itu ininya drum shell pack bass drum tom-tom dengan snare lihat tom-tom juga ah ah tom-tom terpisah dari si keluarga cymbal oke nah kita akan bahas snare drum snare drum itu adalah yang paling unik dibanding yang lain karena dia ada yang namanya snappy 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 kawat kawat ini bisa diaktifin dan gak diaktifin kalau diaktifin dia akan dia kalau saya pukul ini kalau saya aktifin harus perhatiin disitu nah ini kalau diaktifkan kalau dipasang dia akan bunyinya seperti tapi kalau tidak diaktifkan dia akan bunyinya seperti sama kayak tom-tom sama kayak tom-tom cuman karena kedaleman disebutnya dia gak terlalu dalam kok ini lah segini ya makanya suaranya dia lebih gini nah tom-tom keluarga tom-tom itu dibagi dua antara yang pakai stand kayak gini disebutnya mounted tom atau rack tom dengan tom-tom yang ada kakinya kayak gini tom-tom yang ada kakinya kayak gini disebut dengan floor tom ini floor tom ini mounted tom tapi tetap dua-duanya ini tetap disebut tom-tom gitu saya kadang nyebut ya drum lu tom-tomnya ada berapa ini ada dua kalau ini drum saya tom-tomnya ada dua tom-tom satu tom-tom dua ada drum yang tom-tomnya enam gitu satu, dua, tiga, empat, lima misalnya kalau drum lu tom-tomnya berapa sih ada enam floor tom-tomnya ada berapa floor tom-tom itu berarti yang pakai kaki oh ada dua oh berarti dia ada floor tom-tomnya dua yang lainnya dia pakai rectom pakai pakai stand gitu itu tentang drum terus kemudian kita masuk ke beda beda ukuran beda suara ini ukurannya lebih kecil dia lebih tinggi tom-tom kalau ada yang lebih besar lagi dong 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 itu tinggal seberapa banyak aja kita mau pakai tom-tom karena saya ini standarnya sih yang paling dasar banget ya seperti ini gitu ada yang ditambahin lagi disini kalau drum standar yang dijual di pasaran memang ada lagi disini tapi tom-tom satu tom-tom dua tom-tom tiga tom-nya ada tiga biasanya tapi kalau drum saya kayak gini dasar drum itu sebenarnya cuma ini doang bisa kayak gini oke terus kemudian kita masuk ke keluarga cymbal keluarga cymbal itu ada yang namanya hi-hat seperti ini pernah nonton pernah tahu kayak marching band dia kan suka ada yang begini disini nah ini salah satu seperti itu gitu cymbal yang dipakai seperti itu dia dipasangnya dipasangnya disini seperti itu yang kemudian yang satu ini dijepit disini masukkan jepit oke dipit begini pasang masukin begini kemudian dia jepit baru kemudian di taro nah kemudian atas bawah sama gak biasanya sih ada tulisannya top atau bottom bawahnya tulisannya bottom bawah biasanya lebih lebih tebel daripada yang atas biasanya dia lebih tebel daripada yang atas nah ini tinggal kita kita itu kan gak bisa di injek gitu tinggal kita injek terus kemudian kita kenceng mau segimana mau segini dikit aja atau mau longgar banget tinggal gimana kita sukanya aja saya misalnya sedikit aja oke terus kemudian ada yang namanya right cymbal tulisannya right atau id id ini biasanya kita mainin disini harusnya ada crash cuman saya gak pake crash cuman pake right cymbal right cymbal nah si hi hat ini bisa kita mainkan misalnya kalau saya injek ini kan ada kaki di injek nih kalau gak di injek dia akan berisik nah kalau di injek dia akan lebih kalem kalau injeknya keras dia akan punya gini kalau agak dilonggarin minyaknya kalau dilonggarin lagi oke terus kita bisa juga buka tutup kita bisa mukul bel yang namanya bel kita bisa mukul bel yang namanya bel seperti itu seperti itu itu high hat terus kemudian kalau ini sebenarnya high hat kedua high hat kedua saya bedain dia lebih kecil supaya misalnya saya bisa mainin kayak gini jadi ada variasi suara aja terus kemudian terus kemudian kalau right cymbal itu kita bisa mainin di bodinya misalnya disini atau kita bisa mainin di bel ini namanya bel ini bel ini bel ini bel jadi gini atau di antara bel atau di antara bel atau bisa juga kita bisa di mainin kayak mukul crash jadi buat ini jadi lebih berisik seperti itu itu yang namanya keluarga drum sama keluarga cymbal gara-gara seperti itu ada cymbal kecil lagi cuma saya udah gak punya splash dia lebih kecil sus sus gitu bunyinya terus crash dish kalau crash sih biasanya cuma buat dipukul doang misalnya kayak gitu nah di drum ini yang mas akan hadapi nanti itu adalah latihan ketukan ketukan itu adalah ketika kita memainkan bass drum snare drum dengan high hat dan biasa pertama kali kita memainkan high hat yang stabil jadi makanya disebut biasanya disebut high hat itu sebagai penjaga tempo karena dia dia stabil kalau cepat dia stabil cepatnya kalau pelan dia stabil pelannya jadi gak nah kalau kayak gitu kan gak stabil nah pertama kali kita akan menstabilkan si high hat jadi ketika kita mainkan apapun kita akan menstabilkan high hat ini di sini kita akan menstabilkan kepentingan itu kita akan mati Dulu awal-awal belajar pernah ngalamin tangan ikut kakinya, misalnya kayak gini. Nah, itu kita akan belajar ngisahin gitu. Ketika saya mainin bass drumnya kayak gimana pun, tangan saya tetap stabil. Yang kedua, kita akan belajar yang namanya rudiment. Rudiment itu adalah kombinasi pukulan yang kita mainkan di drum. Kalau di sini saya akan mencontohkan di plate drum, misalnya kanan-kiri, kanan-kiri, kanan-kiri. Atau kanan-kanan, kiri-kiri, kanan-kanan, kiri-kiri. Atau kanan-kiri, kanan-kanan, kiri-kiri, kanan-kiri, 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 kanan-kiri. Nah ini buat apa sih? Ini buat kita mainkan di drum Karena ketika kita mainkan Misalnya saya memainkan seperti ini Saya mengharapkan yang tadi Kanan-kiri, kanan-kiri, kanan-kiri Atau disebut dengan single stroke Satu pukulan setiap saatnya Ini saya bisa terapkan di sini Misalnya di hi-hat saya mainin Atau saya mainin di sini Yang tadi yang saya mainin Itu juga single stroke Cuma ditambahin bass drum Itu aplikasi dari Runginan single stroke Terus kemudian kita juga akan mainkan double stroke Nomornya Double stroke itu Dua pukulan dalam satu tangan Satu, dua, satu, dua, satu Satu, dua, satu, dua Satu, dua, satu, dua Sulatih Disitu ada drum satu lagi Oh, di liat tuh Karuhin sini Pukul situ Nah, kalau dia bisa Seperti itu, dia bisa cepat Aplikasinya di drum seperti apa Seperti ini misalnya Saya mainkan di hi-hat Misalnya Oke gitu-gitu loh Misalnya jadi Ada Ada Selalu ada Aplikasinya di drum Nah sekarang yang akan kita pelajari Itu adalah Kertasnya mana Kita akan belajar Dari Ketukan dulu aja Oke Sampai jumpa di video selanjutnya 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 di sini aja 24 menit kita lagi 30 menit itulah kenapa di rumah juga mesti latihan juga Oke ini kita akan melatih dulu ketukan ketukan disini kalau masih lihat tanda X ini X 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 bass drum, cuman ini kalau ada lihat kayak gini ini penulisan aja, untuk sementara dianggap gak ada aja, ini tanda istirahat dimana disini kalau melihat seperti ini berarti bass drumnya tidak dimainkan kalau melihat ada seperti ini berarti bass drumnya disini dimainkan atau saya akan silang dulu untuk pertama kali supaya gak pusing dulu ini dulu aja sehingga kita fokus ke yang lain ini nanti kita akan bahas di tingkatan yang lebih tinggi lagi yang gampangnya dulu aja karena kalau langsung dibahas semuanya malah jadinya seteras, jadinya malah melatih terus kemudian yang yang ini adalah snare drum ini snare drum snare drum, snare drum itu ini dan kemudian disini ada tanda ketik 2 yaitu tanda ulang artinya ini diulang diulang satu kali tapi karena kita masih latihan diulangnya jangan satu kali karena gak akan cukup kita masih latihan diulang berkali-kali aja terus menerus oke, nah ini cara mainkannya adalah gini yang barang seperti ini dimainkan barang yang satu kolom seperti ini dimainkan barang berarti yang pertama kita akan mainkan bass drum dengan hi-hat ya yang kedua cuma hi-hatnya aja yang ketiga hi-hat sama bass drum yang keempat itu hi-hatnya aja jadi kalau saya main yang pertama bass drum dengan hi-hat bareng lihat jarak antara hi-hat ke hi-hat satu hi-hat satu ke hi-hat berikutnya itu sama dia segini segini jaraknya segini jaraknya dia gak gak gini jaraknya tuh misalnya tuh yang ini satu kecil yang ini panjang gitu kan kayak gini kan tapi dia stabil itulah kenapa hi-hatnya kita masih stabilkan nah ini cara memainkannya adalah kayak gini satu bass drum dengan hi-hat kedua hi-hatnya aja ketiga hi-hat sama snare keempat hi-hat ini bacanya hi-hat hi-hat oke terus atau disingkat h-h s-d snare drum terus singkat s-d bass drum terus singkat d-d oke si hi-hat ini pertama bass drum high-hat kedua hi-hatnya aja ketiga snare drum high-hat keempat hi-hatnya aja ada tanda ulang ulang lagi bass drum high-hat hi-hat snare drum high-hat hi-hat bass drum high-hat hi-hat snare drum high-hat hi-hat bass drum high-hat hi-hat snare drum high-hat hi-hat bass drum high-hat hi-hat snare drum, hi-hat, hi-hat, bass drum, hi-hat kalau dimainin terus-menerus semakin lama, semakin cepat yang kedua sekarang kita akan memainkan yang kedua yang pertama itu adalah kita akan memainkan bass drum, hi-hat bass drum, hi-hat kedua, bass drum, hi-hat lagi nih ketiga, snare drum, hi-hat keempat, hi-hatnya aja tanda ulang jadi, bass drum, hi-hat bass drum, hi-hat snare drum, hi-hat hi-hat pulang lagi bass drum, hi-hat bass drum, hi-hat snare drum, hi-hat hi-hat pulang lagi bass drum, hi-hat bass drum, hi-hat snare drum, hi-hat hi-hat pulang lagi bass drum, hi-hat bass drum, hi-hat snare drum, hi-hat hi-hat pulang lagi bass drum, hi-hat snare drum, hi-hat hi-hat pulang lagi Perlahan-lahan semakin cepat Oke, yang ketiga saya contohin lagi Eh, yang keempat Jadi ini enggak langsung Disini satu, contoh kedua Contoh ketiga Karena kita enggak Yang ini enggak ini Lebih simple Yang keempat Pertama Bass RAM HiHat Yang kedua HiHat Yang ketiga Snair drum HiHat Empat, Bass RAM HiHat Dia akan langsung balik lagi ke sini Satu, dua, tiga, empat, satu Dua, tiga, empat, satu Dua, tiga, empat Karena dia harus tanda ulang Jadi hitungnya Satu, dua, tiga, empat Jadi enggak Dia nanti Akan langsung nyambung Jadi Bass RAM HiHat HiHat Snair drum HiHat Bass RAM HiHat Kalau saya mulai pakai hitungan Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Dia akan Satu, dua, tiga, empat 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 Satu, dua, gara Satu, dua, gara Nah ini yang berikutnya, pertama adalah bass ram hi-hat, 2 bass ram hi-hat, 3 snare ram hi-hat yang anggap tidak ada, 4 bass ram hi-hat, dan kemudian diulang. Jadi kalau saya hitung, 1 bass ram hi-hat, 2 bass ram hi-hat, 3 snare ram hi-hat, 4 bass ram hi-hat. Nah ini kemudian bisa disatuin antara ketukan yang ini, sama ketukan yang ini. Jadi kalau sama ini, du, chi, ta, chi, du, du, ta, chi, bintang lagi tu. selamat menikmati masang obat coba nomor 2 silahkan coba coba sambil dilihat aja selamat menikmati Yang ini Makanya pelan-pelan dulu Oke, cubanya tiga deh Duk, tak, duk, duk Tak, duk, duk Tak, duk, duk selamat menikmati 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 igam selamat menikmati esos kalau mau dibunyiin supaya ada bayangannya coba disini jadi benar-benar ketika di rumah gak ada drum bisa ngebayangin yang ini tadi C dulu dimainin Bisa juga gini tapi kalau kayak gini kadang kalau misalnya saya lagi di nunggu makanan kalau kayak gini terlalu kelihatan orang kalau gini bisa sambil gini makanya dari tangan kanan biasanya disini jadi gak terlalu menarik perhatian tapi kalau senang gini ya gak apa-apa juga sih yang penting bisa latihan dimana aja gitu kan nah yang nomor 7 saya akan jelasin sedikit ini nanti jadi PR karena kita waktu juga ini disini jadi yang pertama kalau kita lihat dari hi-hatnya dulu hi-hatnya selalu 4 ya oke jadi antara hi-hat ke satu dan hi-hat ke dua kita memainkan dua buah bass drum satu dua tiga empat saya akan mainkan hi-hatnya dulu satu dua tiga empat baru kemudian saya akan mainkan bass drumnya doang sama hi-hatnya aja satu dua tiga empat 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 Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Baru kemudian masukin sinarnya di hitungan ketiga Makanya hitung-hitung menjadi sangat penting ketika kita masuk belajar Ketika nanti udah bisa, hitungannya tinggal diilangin aja Sama satu lagi Ini hi-hatnya Satu, dua, tiga Tiga, empat Disini Jadi bass drumnya dua kali dimainkan di hitungan kedua Jadi kalau saya mainkan Hi-hatnya dulu empat kali Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Baru saya masukin bass drumnya Satu, dua, tiga, empat 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 Dan ini bisa dimelatih dimana aja kan Udah bisa baru masukin sinaranya Sama satu lagi nih nomor sebelumnya Ini ayatnya ada 4 Ini bass drumnya disini Satu dua sama di dua setengah Nah ini agak susah Biasa kan mainin high hatnya dulu Satu dua tiga empat Satu dua tiga empat Sudah bisa masukin sinarnya Oke dilatih ya Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi